Sampai jumpa di video selanjutnya Kardinal itu kalau pakai baju warnanya merah Sedangkan kalau uskup pakai baju warnanya ungu Mungkin kita nggak memperhatikan hal ini Karena memang di Indonesia kardinal selama ini cuma ada dua Dan Monsignor Soehario akan menjadi kardinal yang ketiga Nah, tapi selain itu apa sih bedanya? Tugasnya Uskup bertugas untuk menjadi gembala atas suatu daerah Dalam hal ini Monsignor Ignasi Soehario menjadi uskup Kuskupan Agung Jakarta Maka dia bertanggung jawab atas umat di Kuskupan Agung Jakarta Tugas kardinal pertama-tama adalah menjadi seorang penasehat bagi Paus Itu perbedaannya yang pasti Tetapi tugasnya sebagai uskup Jakarta tidak berubah Beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai uskup Tetapi bertambah tugas baru menjadi penasehat Paus Nah, kemudian satu lagi Kardinal mempunyai hak spesial untuk menentukan arah masa depan gereja Dalam bentuk ketika Paus meninggal atau mengundurkan diri Maka para kardinalah yang akan menjadi para pemilih Paus yang baru Inilah perbedaan-perbedaannya antara kardinal dan uskup Dan karenanya yang people, saya mau mengajak teman-teman semua Untuk yuk kita doakan Monsignor Ignasi Soehario Karena beliau akan mengembang tugas yang baru Dan tanggung jawab yang baru Sebagai kardinal Indonesia yang ketiga Thank you God bless Jangan lupa like, share dan subscribe